Intro Warga Bajak Kapal Amerika yang akan kirim bantuan senjata ke Israel Ikuti dari viva.co.id, Amerika Serikat kirim memang terkenal sebagai pendukung sejati Israel Bantuan berupa uang, obat-obatan hingga senjata dikirim ke Israel yang terus-menerus menyerang Gaza Kesal dengan hal ini, para pengunjung rasa yang menuntut gencatan senjata dalam perang Israel-Palestina Memblokir kapal masukan militer Amerika Serikat yang akan berangkat dari pelabuhan Auckland Para pro-Palestina tersebut mengunci diri mereka selama berjam-jam pada hari Jumat bukan lalu Para pengunjung rasa yang diperkirakan berjumlah 200 orang juga memblokir pintu masuk ke Bird 20 tempat kapal pengangkut kontainer Cape Orlando berada Kelompok pengunjung rasa mengatakan kapal itu akan menuju Israel setelah memuat senjata dan peralatan militer di Tacoma, Washington Para pengunjung rasa membawa dan memegang bendera Palestina Dan tanda-tanda menuntut di akhirnya bantuan militer Amerika Serikat kepada Israel Polisi juga terlihat berada di lokasi Protes dimulai pukul 6.45 pagi waktu setempat dan tidak ada mengganggu aktivitas penanganan kargo lainnya Tiga, pendukung Palestina berpegangan tangan padat tangga tali Dan menolak membiarkan pekerja menutup pintu kapal militer tersebut Seorang perunding penjaga pantai Amerika Serikat Mencoba meyakinkan mereka untuk turun dari kapal Namun para pengunjung rasa menolak Abu Samala adalah salah satu dari banyak demonstran yang memblokir pintu masuk pelabuhan ke kapal tersebut Dia mengatakan dia kehilangan beberapa kerabatnya dalam perang Satu rudal menewaskan tiga generasi Seorang paman, putra mereka, dan anak mereka Ujar Abu Samala Saya marah karena pemerintah kami masih mengirimkan bantuan berupa rudal ke Israel Beberapa orang Yahudi juga ikut serta dalam protes tersebut Saya disini sebagai seorang Yahudi Cucu dari para penyintas Holocaust Dan saya tumbuh dengan mendengarkan cerita dari nenek saya yang selamat dari Holocaust Nazi Kehilangan seluruh keluarganya Dan hari ini Israel mempersenjatai sejarah saya Sejarah keluarga saya yang dibunuh Untuk membunuh keluarga Palestina di Gaza Kata wanita asal Alameda Anna Balser Tepat sebelum jam 3 sore Pihak berwenang memindahkan tiga pengunjung rasa yang berpegangan pada tangga tali Dan kapal berangkat pergi dari pelabuhan Terima kasih telah menonton!